mantap ini dia bocah-bocah petualang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita jumpa kembali dalam edisi jalan-jalan di sawah saya doakan kepada penonton semoga sihat selalu dan dibeli rezeki yang berberkah sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa bagi kalian teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kemudian aktifkan lonceng notifikasi like dan share video ini sekarang kita lagi mengamati proses mengusir burung pipit yang dalam bahasa duri disebut dengan istilah mangramba adungi ini dia disana ada petani yang sedang mengusir burung dengan suara teriakan teriakan kemudian dipasang pula iya orang-orang sawah yang ditiup oleh angin sehingga burung-burung tersebut lari oke silahkan dilihat indahnya pemandangan di rantai limbung desa buntu barana disini yang menjadi hama sawah adalah ada ada tiga ya yang pertama hama tikus yang kedua hama keong emas dan yang ketiga adalah hama burung pipit iya kalau disini orang bilang burung dena sana ada burung yang terbang iya terbang jauh burung pipit ini datang hingga di ranting-ranting padi dan memakan buah padi oleh sebab itu petani biasanya sengaja berdiam di sawah untuk menjaga padinya dari serangan hama burung pipit iya yaitu dengan cara mengusir burung-burung tersebut jika nampak berkerumun di suatu titik maka petani langsung lari ke sana atau berteriak sehingga burung-burung tersebut lari oke kalau hama keong hama keong itu biasanya ada di bawah di air memakan batang-batang padi kalau hama tikus yaitu diantisipasi dengan memasang semacam plastik sebagai pagar di pinggiran sawah ini merupakan langkah-langkah yang sangat ramah lingkungan dalam mengusir hama ini adalah cara-cara yang digunakan untuk mengusir burung pipit dengan harapan alat ini bisa ditakuti oleh burung-burung pipit yang ada di sawah terbang tinggi luar biasa layang-layang burung elang ini juga salah satu cara yang digunakan untuk menakuti burung pipit dengan menggantungkan kaleng-kaleng atau seng-seng bekas diikat menggunakan tali kemudian ditarik di rumah-rumah kebun seperti ini kalau ada burung pipit yang mendekat ini cara-cara tradisional sangat-sangat ramah lingkungan luar biasa itu juga ada di sebelah sana kalau ini layang-layang elang ya ini sekarang lagi viral di sini oleh para petani digunakan untuk menakuti hewan seperti tikus dan burung-burung layang-layang yang berbentuk elang ya kita ketahui bersama bahwa elang ini merupakan hewan pemangsa oke itu dia tapi sayangnya anginnya kurang kencang angin sudah mulai bertiup layang-layangnya sudah mulai bergoyang iya mantap ini dia cara kerjanya layang-layang burung elang digunakan untuk menakuti hama di sawah sebagian petani menggunakan cara ini karena dianggap ya cara-cara yang ramah lingkungan bakar-bakar ikan guys mantap bakar-bakar ikan ini bekalnya iya para pemburu burung pipit pangeram badongi ini makan siang makan siangnya bocah-bocah petualang di sawah mana ikan dampoknya mantap ikan bulu mana sambalnya ikan apa ini baledampok ikan terbang ayo makan makan semua ayo mariam makan mantap bahari mantap luar biasa mantap 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 si pakado rio di kebun teman-teman padi di sawah ini sudah mulai berisi seperti kata pepatah semakin berisi semakin menunduk ini dia semakin berisi semakin menunduk ini pepatah padi artinya apa jika jika kita belajar memiliki ilmu pengetahuan semakin banyak ilmu yang kita ketahui maka kita pula semakin rendah hati bukan semakin menyembungkan diri atau menimbulkan keangkuhan jadi sangat benar pepatah ini semakin berisi semakin menunduk jadi orang yang belajar memiliki ilmu semakin berisi harusnya semakin rendah hati bukan malah sebeliknya orang merasa berilmu kemudian menyembungkan dirinya ini pepatah padi sangat baik untuk kita penuntut ilmu yang belajar ya sekian dulu liputan saya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa